Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif dalam interaksi dengan diri sendiri dan orang lain. Ini melibatkan kesadaran diri yang tinggi, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kecerdasan emosional sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan interpersonal, kepemimpinan, kesehatan mental, dan prestasi akademis dan profesional. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kecerdasan emosional. Satu, kesadaran diri, kemampuan untuk memahami, dan mengenali emosi-emosi yang dirasakan, serta kesadaran terhadap bagaimana emosi tersebut memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Dua, pengendalian diri, kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan emosi-emosi yang dirasakan, termasuk kemampuan untuk menahan diri dari reaksi impulsif dan bertindak dengan bijaksana dalam situasi yang menantang. Ketiga, motivasi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, mengatur diri untuk mencapai tujuan, dan bertahan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan. Empat, mempati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta mampu melihat dari sudut pandang orang lain untuk memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Lima, kemampuan menjalin hubungan, kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain, serta mampu berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dengan empati, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Enam, ketahanan emosional, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi tekanan, stres, dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional dapat dikembangkan melalui kesadaran diri, latihan pengendalian diri, pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain, serta pembelajaran dari pengalaman hidup. Memahami dan mengembangkan kecerdasan emosional dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih baik dalam mengelola hubungan, mencapai tujuan, dan meraih kesuksesan dalam kehidupan secara keseluruhan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!